Pak Rudy adalah seorang pemancing yang gemar menghabiskan malamnya di sebuah danau tua yang terkenal angker. Meskipun banyak cerita seram yang beredar tentang danau itu, Pak Rudy tidak pernah merasa takut. Baginya, memancing adalah cara untuk menenangkan pikiran setelah seharian bekerja keras. Suatu malam Pak Rudy berangkat ke danau dengan perlengkapannya. Saat tiba, suasana di sekitar danau sangat sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan gemericik air. Bulan bersinar terang, memantulkan cahayanya di permukaan air yang tenang. Pak Rudy menyiapkan joran dan mulai memancing. Beberapa jam berlalu, tetapi tak ada ikan yang berhasil ia tangkap. Pak Rudy merasa heran, karena biasanya di tempat itu ia selalu mendapatkan hasil tangkapan. Namun, ia tetap sabar menunggu sambil menghisap rokoknya. Tiba-tiba, umpan di pancingnya disambar sesuatu yang sangat kuat. Pak Rudy berusaha menarik pancingnya dengan sekuat tenaga. Tapi benda di ujung pancing itu seolah lebih kuat darinya. Joran pancingnya tertarik begitu keras hingga hampir membuatnya terjatuh ke dalam danau. Dengan sekuat tenaganya, Pak Rudy akhirnya berhasil menarik joran pancingnya. Saat berhasil menarik benda itu ke darat, alangkah terkejutnya ia melihat bahwa yang tergantung di ujung kail bukanlah ikan, melainkan seonggok rambut panjang yang kusut, berlumuran lumpur dan darah. Pak Rudy merasa ngeri dan langsung melepaskan pancingnya. Namun sebelum ia sempat melarikan diri, dari dalam air muncul sesosok wanita dengan wajah pucat dan mata kosong. Wanita itu tersenyum dingin, menatap Pak Rudy dengan tatapan yang membuat darahnya membeku. Tanpa suara, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Pak Rudy. Suasana di sekitar danau menjadi semakin mencekam. Angin berhembus kencang dan suara aneh terdengar dari dalam air. Pak Rudy merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak meski ia ingin lari. Wanita itu semakin mendekat, dan ketika ia hampir menyentuh Pak Rudy, tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan. Pak Rudy tersentak, dan ketika ia membuka matanya, wanita itu sudah hilang. Ia segera mengemasi barang-barangnya dan berlari secepat mungkin meninggalkan danau itu. Sejak malam itu, Pak Rudy tidak pernah lagi memancing di danau tua tersebut. Ia masih merasakan ketakutan setiap kali mengingat kejadian malam itu. Beberapa warga setempat mengatakan bahwa wanita itu adalah arwah seorang gadis yang tenggelam di danau tersebut bertahun-tahun lalu. Arwahnya sering muncul di malam hari, mencari korban untuk menemani kesendiriannya di dasar danau yang gelap. Cerita ini mengingatkan kita bahwa ada tempat-tempat yang mungkin sebaiknya tidak kita ganggu, terutama di malam hari. Bagaimanapun juga, tidak semua yang terlihat tenang dan damai benar-benar aman. Terima kasih telah menonton!